Halo teman-teman semua, pada video kali ini saya akan sharing tentang gambaran saat kita recording sebuah lagu Mulai dari budgetnya, mekanismenya, sampai dengan pasca recording So, semoga bermanfaat dan bisa ngasih gambaran yang lebih kompresif buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali ingin recording Untuk lagu band-nya, buat promosi acara, komunitas, atau gerakan Latar belakang dari video ini adalah dulu ketika saya pertama kali recording Saya banyak gak taunya, banyak bingungnya, akhirnya hasil recordingnya kurang optimal Semoga itu gak kejadian di teman-teman Semoga pengalaman saya yang alhamdulillah udah lebih dari 10 kali mengalami recording session Semoga bisa tercurahkan lewat video ini dan bisa bermanfaat buat teman-teman Atau boleh juga buat teman-teman yang mungkin sekadar ingin tahu gambaran ketika recording itu seperti apa Boleh juga nonton video ini Nah, mungkin hal pertama yang ingin teman-teman tahu adalah soal budget atau biaya recording Pada dasarnya berbeda-beda, tergantung wilayah, tergantung seberapa bagus kualitas hasil recordingnya Dan seberapa prestis studio recording tersebut Berdasarkan pengalaman saya, kalau di daerah DKI Jakarta itu ada pada kisaran 450 ribu sampai dengan 550 ribu per shift-nya Jadi tiap shift-nya itu ada 6 jam Dan sedikit tips aja sih, sediakan budget minimal 2 shift saat recording Karena biasanya recording kita bisa lebih dari 1 shift Untuk wilayah di luar DKI Jakarta, saya pernah recording di Bogor dan juga Tangerang Itu ada pada kisaran 350 ribu per shift-nya Tapi drumnya itu midi atau dibuat lewat software Gak pakai drum live atau real drum seperti ini Dan fun fact-nya adalah, gak setiap yang recording harganya mahal itu kualitasnya lebih bagus dibanding yang lebih murah Karena tadi ada banyak faktor Salah satunya, seberapa prestis studio recording tersebut Mungkin studio tersebut banyak dipakai oleh artis Banyak artis yang latihan di situ, jadi harganya jadi lebih mahal Tapi kualitasnya ternyata gak lebih baik dibanding studio yang mungkin lebih murah Jadi teman-teman harus benar-benar memastikan teman-teman kalau bisa minta contoh lagu yang pernah recording di tempat tersebut Biar teman-teman bisa denger dulu dan teman-teman gak tertipu Nah berikut saya kasih contohnya Dimana harga yang lebih murah bisa lebih bagus dibanding harga studio rekaman yang lebih mahal Ini berdasarkan pengalaman saya pribadi Pertama saya recording di tempat yang harganya 500 ribu per shift-nya Dan yang kedua saya rekaman di tempat yang harganya 450 ribu per shift-nya Teman-teman bisa denger sendiri perbedaan kualitasnya Terima kasih telah menonton Selanjutnya adalah soal materi lagu Jadi pastikan teman-teman sudah menyiapkan lagu yang teman-teman ingin rekam Seoptimal mungkin teman-teman sudah latihan dengan optimal Teman-teman sudah fix terhadap aransemen lagu teman-teman Karena apabila enggak itu benar-benar PR pas hari H Karena teman-teman nanti akan pusing sendiri Akan menyulitkan teman-teman Dan bisa nambah durasi waktu rekaman teman-teman Walaupun fun fact-nya pas hari H Ada aja tambahan-tambahannya Tapi tambahannya itu biasanya adalah tambahan-tambahan minor Misalnya fill-in di drum Ada part-part tambahan di gitar Bass Atau saksofon mungkin kalau pakai Enggak ada perubahan atau tambahan yang benar-benar besar Next tentang urutan take instrument musik Jadi yang pertama kali akan take itu adalah gitar dan juga vokal Tapi bentuknya adalah sebagai guide atau sebagai panduan untuk lagu Kayak gitu kan Ini belum take yang sebenarnya Belum take sampai clean banget lah Nah setelah itu baru drum akan take Di sini drumnya udah take secara clean Jadi sampai benar-benar rapi Sampai benar-benar bersih Setelah itu baru gitar take beneran Sampai benar-benar clean Setelah itu baru bass Take sampai benar-benar clean Ketika drum, gitar dan bass sudah benar-benar clean Baru take vokal yang beneran Juga take backing vokal kalau ada Atau vokal 2 Kalau ada Baru setelah itu Instrumen-instrumen tambahan Seperti keyboard Saksophon dan lain-lain Nah karena sedari awal gak main bareng-bareng ya kan Gak semua orang harus nge-take bareng-bareng So gak apa-apa kalau misalnya keyboardist Atau basis hadirnya telat itu gak apa-apa Tapi lebih baik sih datangnya bareng-bareng sedari awal ya Tapi just in case aja misalnya ada yang gak bisa Datang barengan gitu kan Yang pasti yang harus datang barengan itu adalah Vokalis, gitaris dan juga drummer Sedikit saran aja silahkan temen-temen bawa alat sendiri Kalau temen-temen merasa alatnya lebih bagus Atau biar temen-temen bisa lebih nyaman ketika main Misalnya temen-temen bawa simbol sendiri Buat yang drummer, bawa gitar sendiri Bawa bass sendiri Bawa alat musik yang mungkin gak ada di studio tersebut Misalnya temen-temen pake biola Pake saksofon ya kan Pas itu bawa sendiri Biar temen-temen lebih nyaman Dan lebih dapet hasil yang lebih optimal Pas semua udah selesai Atau all clear Semua instrumen udah di tag Semua bagian udah di tag Biasanya temen-temen akan dikasih CDR ya Atau compact disc recordable Dimana itu buat naro file mentah lagu temen-temen Nah temen-temen setanya dulu nih Di studio tersebut nyediain atau enggak Kalau enggak temen-temen kan bisa prepare dari awal Kan buat bawa CDR itu sendiri Nah biasanya saya juga akan minta Minus one dari lagu yang kita record Tujuannya apa sih Pertama bisa buat kita share juga ke temen-temen yang lain Biar kita dapet feedback secara instrumental Musik kita gimana sih Apa bagusnya Apa yang harus ditingkatkan Dan lain-lain Dan bisa juga untuk sarana latihan sendiri Kan enak ya Kalau bisa punya minus one Kita bisa latihan sendiri Misalnya kita hilangin drumnya Kita hilangkan vokalnya Dan lain-lain Pas cari recording Biasanya setelah dua hari Atau seminggu kita Setelah recording Kita denger nih di rumah ya kan lagunya Tau-tau Kok suara vokalnya agak terlalu besar ya Atau misalnya kok Suara drumnya kekecilan Atau kok ada noise-noise ya Atau misalnya ada suara klakson mobil Kedengeran gitu kan Nah itu Bisa banget kita kembali ke studio tersebut Karena mereka open banget kok Buat kita bareng-bareng revisi lagi Kita edit lagi Kita pasin lagi suaranya Dan gak usah malu Gak usah ragu Langsung kontak aja orang studionya Sangat memungkinkan tuh Pas sesi recording itu Karena telinga operatornya udah capek Juga kan semuanya udah capek Jadi hal-hal kecil tadi Hal-hal detail tersebut terlewat Dan sayang banget Kalau gak kita revisi Udah terlanjur Kita sebar ke halayak luas Nah ini tambahan aja Kalau operator tempat kita Merekod lagu kita itu Kadang ada yang minta riders Atau penunjang mereka kerja Bisa berupa minuman rasa-rasa Atau makan siang Nah Itu Kalau saya pribadi sih Kita turutin aja Jadi kita beliin aja Mereka misalnya butuh minuman rasa-rasa Butuh untuk makan Kita beliin aja Toh juga Gak akan banyak-banyak kok Sepengalaman saya sih Gak akan lebih dari 50 ribu lah gitu Jadi dilakuin aja Karena sebagai bentuk Terima kasih Bentuk biar kita makin deket juga Sama operatornya Jadi Proses recordingnya jadi lebih enak Kayak gitu Tapi misalnya Kalau mereka minta yang aneh-aneh gitu kan Terlalu mahal Atau Susah dicari Mending Kalian tolak aja Dengan halus gitu Kalian komunikasikan Kalian tolak Itu gak apa-apa juga kok Karena itu gak wajib Yang wajib itu kalian ya bayar Biaya recording kalian Kayak gitu Itu opsional aja Biar makin deket Makin enak recordingnya Nah selanjutnya Ada juga tipe operator yang Agresif Dalam artian mereka tuh Suka ngatur-ngatur kita Ketika kita lagi recording Satu sisi Baik Karena mungkin mereka Pengalamannya lebih Banyak ya kan Mereka bisa kasih Gambaran yang lebih luas Terhadap lagu kita Tapi satu sisi Juga bisa merugikan kita Kita jadi tertekan Kita jadi terbatas Aresmen kita diatur-atur Itu jadi kurang baik Jadi kalau saran saya sih 50% kita dengerin Kata operator Misalnya dia ngasih Masukan-masukan yang baik Tapi 50% juga kita Tetep pada planning kita Aresmen kita Nah kita jadiin aja Saran-saran dari operator itu Untuk memperkaya Wawasan dari Komposisi lagu kita Yang penting Jangan sampai Bener-bener Merubah konsep Lagu yang sudah kita Sepakati bersama Dengan personil yang lain Karena kadang operator itu Tampak lebih senior Dibanding kita Dan akhirnya kita Nurut-nurut aja Nah jangan sampai kayak gitu Tambahan satu lagi Temen-temen tau gak sih Kalau studio recording musik itu Bisa kita pake juga Untuk record Gak hanya full band Contohnya temen-temen Mau record Drum cover Guitar cover Vocal cover Dan lain-lain Itu juga bisa Di studio rekaman Musik Waktu itu Saya pernah record Drum cover ya Dengan konsepnya Di record gitu Drumnya Tentu hasilnya Jauh lebih bagus Dan lebih jernih Soal harganya Waktu itu Saya record Di studio Di Jakarta ya Itu untuk saya bikin drum cover Itu sekitar 200 ribu Untuk Satu sifnya Ya lumayan murah sih ya Dan Tapi hasilnya Cukup bagus gitu Nah mungkin ada yang belum Melihat drum cover saya Dengan konsep Saya record drumnya Bisa banget Cek video berikut ini Oke kayaknya Sudah cukup banyak ya Yang saya sharing Semoga bisa Ngasih gambaran Yang benar-benar Lengkap Tentang recording musik Semoga gak ada lagi Orang-orang kayak saya Yang dulu pertama kali Recording bingung Dan akhirnya Hasilnya kurang optimal Semoga pengalaman teman-teman Dalam recording Lebih baik lagi Dan yang paling penting Semoga Lagu atau musik Yang kita record Bisa ngasih inspirasi positif Buat banyak orang Sekian aja Terima kasih Terima kasih telah menonton